Alhamdulillah udah selesai Hei kalian haus kan? Iya kan Pada siapin minuman spesial Namanya minuman mancu Mantap betul Ayo minum dulu Wah padeh Mas banget nih padeh Kumpung oe lagi aus Iya padeh paham makanya padeh bikinin minuman spesial ini Hei buat yang tua dulu Nah Baru yang muda Alhamdulillah padeh lagi 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 Apa? Segeri Bismillah Alhamdulillah Ada apa? Banyak bener minumnya Baca bismillah Pelan pelan Jangan buru buru Nanti tersendak Kalau tersendak ya begitu ntar raya Bismillah Bati Bismillah Tersendak Mah Tersendak Padeh Padeh Aduh Aduh Sergei Maaf, maaf, aduh, aduh maaf Sergei, gak ngomong sih, aduh, 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 iya, 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 maaf, maaf ya, gak apa-apakan, udah pokoknya aman lah, selanjutnya biar pade yang kerjain. Alhamdulillah pade Asun, sudah masuk waktu wasar, tapi kan ini belum beres sama masih berantakan juga. Solat itu Fardu, penting, yang utama Rasulullah pun menyampaikan, amalan yang paling baik adalah ketika kita solat tepat pada waktunya, jadi gampang, ini tinggal nanti pade yang kerjain, sekarang waktu kita solat, ayo. Ini kan bagus, ya mantap, ayo kita butuhkan, ayo. Awan, aduh, Butet, rilis miniatur kakbahnya ini belum jadi, tuh, lihat deh, masih berantakan. Betul tuh Butet, disitu kan ya, masih ada paku. Nanti nih ya, kalau kita ninjak pakunya kan dahaya. Ya iya, seminarnya memang begitu. he 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 Aww Strawberry Manga Apa? Assalamualaikum Waalaikumsalam Strawberry Manga Apa? Miniatur Kabanya Sudah Mau Jadi kita buterin yuk EHHHHH Hah? Kalian itu, ya? Bener-bener Jelas-jelas ini belum selesai sama sekali Kalian udah mau memutarin Iya, aduh butet Kamu tuh bawel banget, ya Engga di sini bawel Engga di situ bawel Ooh, kenapa? Hmm, hello Butet Ini gak boleh Itu gak boleh Semuanya aja gak boleh Terus apa yang boleh? Hah, hah, hah Jadi kita mulai dengan buktan Dan juga kita mulai dengan buktan Ayo udah lainnya Kita mulai dengan buktan Jangan Ayo Labai konggong Huma labai Ayo 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 Malai Malai Cari Halah Halah Baik Halah Jangan dulu Wani Mata Ayo 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 Udah gak apa-apa jatuh gini Ya aku Apa-apa-apa kan miniatur kamu Eh Bentar Aku tuh meledek aku ya Aku yang jatuh Aku yang sakit Oh Kamu yang ditanyain Aku tuh didengerin Assalamualaikum cantik Waalaikumsalam Ustazah Aduh Santriwati Ustazah Di kelas berantem Di kamar berantem Di mana-mana berantem Sampai disini juga berantem Ustazah pusing ngeliat kalian berantem Mulu setiap hari ya Aduh Amalia Najwa Utami Kalian itu jangan main-main di depan miniatur kabah yang belum jadi Nanti kalo ngepleset gimana Udah kali Ustazah Udah 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 Makanya jangan main-main lagi ya Fahimtum Ustazah Ustazah Ah Aku tuh gugus banget Kenapa sih kita tuh gak bisa keluar-keluar gerbang ha Gagal terus Gagal terus Ya kan Ya sih Pokoknya kali ini kita harus berhasil keluar dari gerbang Ya kan temen-temen Setuju Semangat Sob Ayo semangat Iya Sob Kita kalo gak bisa keluar dari gerbang Kita gak bisa ke warung Lilis Gak bisa jajan gak bisa makan Aduh 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 Itu mana masuk udah enak Ustazah Eh Eh Bunda rukman Tuh 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 Itu kesempatan kita Buat keluar dari gerbang Ayo ke toko Ayo Ayo Sini Sana sana Waalaikumsalam Waalaikumsalam Musat Musa Haikal Ayo 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 Astaghfirullahaladzim Ha Ulala Drobemo Ayo 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 Astaghfirullahaladzim Ayo Astaghfirullahaladzim Kalian ini Ya Allah Ayo Ayo Topri Kalian ngapain Lari ke arah Luar gerbang Udah tak Waktu pipis Aku gak tahan Ayo Waalaikumsalam Waalaikumsalam Kitu juga kebelet Kebelet pengen keluar Eh Gini rasa Syukurin Lagian ngapain Pake mau kabur segala Ke sekolah jauh jaraknya Ada rumput bertebaran Itulah akibatnya Kalau gak mau ikut aturan Sekarang Drobemo kalian pilih Mau masuk ke dalam Oh Masa gini Masa gini Masa gini Masa gini Saya lagi semangat-mangat nih Iya Kalian pilih ke dalam Atau kalian pilih hukuman Masa ke dalam Masa ke dalam Ayo Assalamualaikum Waalaikumsalam Udah Emang bocah ada aja kelakuannya Pakai mau kabur segala Udah tau ada saya Yang jaga di depan Mas Maaf Ustadz Ya 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 Eh Mas Pasti Aku pokoknya bangga banget punya Ustadz Kayak Ustadz Musa Iya tuh kak Gue setuju banget tuh kak Pokoknya Gue bangga sama Ustadz Musa Berarti Ustadz Musa gak jadi umroh dong Ya itu mana-mana asik Siapa yang gak asik Siapa yang gak asik Siapa yang ngomong gak asik Ustadz Tadi Ustadz denger ada yang ngomong gak asik kenceng banget tuh Siapa tuh Mungkin Banguninya Bagus tuh bener tuh bener tuh bener tuh Oh jadi gak asik tuh itu Iya 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 Ustadz Ya udah kalo gitu Sekarang kalian berdua tidur ya Tuh liat tuh Sobri tuh udah pulis Kalian lo cepet tidur Kalian lo cepet tidur Soalnya besok kamu latihan mana sih Tapi ingat sebelum tidur Baca doa dulu ya Iya Ustadz Fahimtum Fahimtum Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagus puisi kayak gitu bagus tuh ya Bagus tuh puisi tuh Ustadz Musa udah gak ada kan Ssss Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh Baik para santriwan maapun santriwati yang Ustadz sayangi Ustadz akan jelaskan sedikit tentang yang namanya Manasik haji Ada yang tau Manasik haji itu apa? Apa tuh apa Ustadz? Nah, jadi manasik haji itu adalah tata cara ataupun petunjuk tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan rukunnya, wajibnya, dan sunnahnya dalam berhaji ya. Nah, hari ini Padeh sudah membuat miniatur Ka'bah dengan baik. Maka hari ini juga kita akan melaksanakan yang namanya manasik haji. Ya, dan kalian semua sudah mendapatkan baju ikhram, nanti dipakai ya. Kemudian dihafalkan semua doa-doanya. Pada saat pelaksanaan nanti, Ustadz gak mau ada yang nyontek ya. Dilarang keras untuk mencontek, makanya hafalkan dari sekarang. Sampai di situ, fahim tuh? Fahim ya. Kalau begitu silahkan kalian ganti pakaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sekarang kalian bubar ganti pakaian ikhramnya ya. Ya, dipakai-pakaian ikhramnya. Udah rapi ikhram? Udah dong. Tuh, haikal gantung tuh pasti push. Wah, rapi nih, kak. Wih. Lah, maksudku. Kalo baju ikhram siapa? Iya, kak. Ini baju ikhram siapa ya? Aduh, paling amak. Ini punya sober. Yuk. 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 Lah. Baju ikhramku mana? Lah. 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 Tersetap-terserap di bawah aja. Lah. Masa aku gak pake baju? Lanjang dong. Aduh. Nah. Pake yang ganti nih. Bagaimana Ustaz Musa? Apakah bisa kita mulai? Sebentar Ustaz, sebentar. Dari tadi saya perhatikan, sepertinya ada santriwan yang karun. Aduh. Aduh. Semuanya. Iya, iya, iya. Iya. Asun saya itu kurang. Ntar. Haikal, Asun ada. Indra, Lukman ada. Semuanya udah. Sobri. Kemana Sobri, kemana? Haikal, Asun, Sobriwan. Gak tau Ustaz. Ustaz, supaya cepet, gimana kalau saya cari Sobri ke kamarnya aja? Gak usah, gak usah Ustaz. Siapa tau aja Sobri lagi menuju ke sini ya. Takutnya malah gak ketemu nanti. Sobri, Aduh, kamu matahai kayaknya sarung dililit begitu. Hah? Kayak tukang jamu, tau gak? Mana bajunya? Diumpetin Ustaz sama Ika. Eh Sobri, makannya. Jangan suusun dulu. Coba tanya, Asun. Emang aku ngumpetin, Sun? Enggak. Oh. Hah, saya hati banget sih. Azim, udah, 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 udah. Yaudah, sekarang mendingan gini ya. Haikal, Asun, kamu buatin Sobri untuk cari baju Ihromnya Sobri. Sampai ketemu. Nanti akan ditemenin sama Ustaz-Mu saya. Ustaz, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Repot, Kak Jumbo. Kamu tau gak, kayak orang mau mandi di empang? Pakai sarung begitu. Mandi di empang. Tau nih. Ini ada baju Ihromnya nih. Eh, tuh. Duh. Diatas kasurnya Haikal. Berarti Haikal Ustaz yang nyembunyiin. Karena di atas kasurnya Haikal. Makanya nyari itu pake mata. Udah tau aku gak sengaja lempar aku kenceng lah. Em, bukan gitu Sob. Bukan. Tadi kau lihat baju Ihrom lu orang jatuh di bawah Sob. Nah, abis itu Haikal ambil deh. Cuma mungkin lemparnya kencangan aja Sob. Yaelah bilang aja. Kalian itu sengaja mau ngumpetin ya kan? Eh, Sobri. Kalo aku mau nyembunyiin itu, aku taruhnya di tong sampah. Bilang aja kamu sengaja ya kan? Eh, ilham yang aneh suami banget ya. Stop. Udah. Hei. Aduh Sobri, Sobri. Yang penting kan udah ketemu baju Ihromnya. Lagian kamu juga sih. Kebiasaan buang sampah sembarangan. Naruh barang juga jadi sembarangan. Sekarang kamu berganti bajunya. Terus kamu ke lapangan. Faimta. Faimtu. Assalamualaikum. Baik anak-anak. Sekarang semuanya sudah berkumpul. Ustaz akan jelaskan sedikit ya. Pakaian Ihrom itu disunahkan berwarna putih. Ya, artinya mengenakan pakaian Ihrom itu kita akan memulai untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Cara mengenakannya pun gampang. Ya, untuk perempuan kalian mengenakan seperti mukena untuk sholat. Nah, kalo untuk laki-laki itu ada dua bagian kain. Ya, yang satu dipake seperti sarung. Nah, yang satu lagi dipake sebagai selendang. Ya, dan tidak memakai baju dalaman lagi. Ya, caranya adalah kalian selempangkan kain yang buat selendang itu di atas bahu kiri ke arah tangan kanan bawah. Ya, jangan sampai terbalik. Coba dicek, tolong yang lain. Ya, udah benar atau belum? Benar. Tadi sudah dijelaskan oleh... Terima kasih telah menonton!